Pasukan pascal ini adalah pasukan kelas elit yang diakui merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan mumpuni, bahkan kemampuan. Dan saya doakan kepada siapa yang baru singgah ke channel saya, saya doakan anda semua berada di dalam keadaan yang sehat, sejahtera, bahagia, selalu bersama keluarga, tercinta, dan dijauhi dari segala macam jenis penyakit, terutamanya Corona. Amin, 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 ya rabbalan alamin. Hari ini saya nak reaction satu video dari channel Toksai Merdeka yang mana video ini bertajuk Adadin Jaka. Inilah lima pasukan khusus angkatan laut paling menakutkan di Asia Tenggara. Wah, bagaimana apakah reaksi anda tentang tajuk ini, kan? Saya pun agak target, saya agak terkejut, sebab bila saya baca tajuk macam ini membuatkan saya tertanya-tanya, pasukan apakah yang sangat mematikan ini? Pasukan apakah yang menakutkan ini? So, jika anda nak tahu, pastikan anda berada di dalam keadaan yang bersedia. Sebelum itu, saya nak minta tolong anda untuk anda subscribe channel Toksai Merdeka kerana informasi darinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan pula lupa untuk anda subscribe channel saya, Noh Mika'ir, serta tekan lonceng notifikasi, like, komen, dan share supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video ataupun konten-konten yang terkini untuk anda semua. Sama membuang masa, jom kita react video ini dalam kiraan 3, 2, dan 1. Mula guys. Permulaannya pun sudah seram ya. 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah, juga tekan bel notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Angkatan Laut memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, apalagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang beberapa negaranya memiliki wilayah laut yang lumayan luas, seperti Indonesia. Betul, Indonesia kaya dengan pulau. Peran khusus sangatlah penting dalam menjaga kedaulatan, terutama dalam perang non-konvensional. Nah, beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas 5 pasukan khusus Angkatan Darat paling mematikan di Asia Tenggara. Videonya sudah mendapatkan 100 ribu view lebih dan banyak dari kamu yang request untuk dibuatkan yang Angkatan Lautnya. Maka dari itu, sejak admin sudah mulai kehabisan ide, untuk video kali ini kita akan membahas 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara. Langsung saja, berikut 5 di antaranya. Pangannya diikat ya guys, dilepas seperti itu di dalam laut. Kalau aku mungkin mati lemas, campur aja guys. 5. NEFSOC Naval Special Operations Group atau NEFSOC adalah unit Angkatan Laut Negara Filipina yang terlatih dalam operasi khusus, sabotase, perang psikologis, dan non-konvensional. Grup ini dibentuk pada tanggal 5 November tahun 1956. Sebelum diubah pada tanggal 30 Mei tahun 2005, pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Filipina ini memiliki nama SWAG atau kepanjangan dari Special Warfare Group. Dalam pembentukannya, NEFSOC ini sangat dipengaruhi oleh Navy SEAL Amerika Serikat, mulai dari pelatihan hingga memiliki terisula yang mirip. Pasukan khusus ini mempunyai markas di Cavite, Naval Base, di kota Cavite, Provinsi Cavite, Filipina. Nah, unit ini mengkhususkan diri dalam operasi laut, udara, dan darat atau yang diberi kenal dengan SEAL. Mulai dari pengintaian, pertempuran jarak dekat, kontraterorisme, pembongkaran, intelijen, dan operasi bawah laut untuk mendukung operasi laut secara keseluruhan. Pasukan khusus yang memiliki maskot hiu ini memiliki program latihan dasar yang bernama Basic Naval Special Operations Course atau BNSOC. Program latihan ini dianggap sebagai salah satu program seleksi militer terberat di seluruh dunia. Di antaranya, para calon NEFSOC harus berenang sejauh 3 km dan berlari sejauh 10 km setiap hari. Selain itu, mereka harus berenang 14,6 mil laut dari Roksas Boulevard di Manila ke stasiun Naval Sengli Point di kota Cavite tanpa istirahat. Mereka juga menjalanih. Kalau orang biasa, saya rasa mungkin sudah lama give up lah. Sebab apa? Sebab kita nak melakukan satu-satu latihan. Kita memerlukan fizikal yang kuat, mental yang kuat. Nak berenang satu hari, setiap hari 3 km itu bukan satu jarak yang pendek. Itu satu jarak yang sangat panjang. Dan nak berlari 10 km. Saya nak pergi kedai depan rumah saya pun saya naik motor. Nak jalan kaki pun malas. Ini petang lagi nak kena berjalan sejauh 10 km. Ya Allah. Tak apa-ta apa, kita tonton lagi guys. Hell Week yang dianggap sebagai minggu paling berat dalam pelatihan NEFSOC. Waduh. Nah, pasukan NEFSOC ini sudah terlibat dalam berbagai operasi. Seperti Operation Enduring Freedom dan berbagai operasi yang terjadi di dalam negeri. Serta yang paling terkenal dalam menumpas kelompok Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. Ekstrim betul ya mereka. Latihannya. 4. Royal Thai Navy Seals Selanjutnya, ada The Naval Special Warfare Command atau yang lebih akrab dikenal dengan Royal Thai Navy Seals. Yang merupakan pasukan khusus Angkatan Laut Negara Thailand. Sama seperti NEFSOC, Royal Thai Navy Seals dibentuk pada tahun 1956 dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan US Navy Seals. Pasukan khusus ini mengkhususkan diri dalam pengumpulan intelijen, misi pengintayan, aksi langsung, perang non-konvensional, dan juga kontra terorisme. Pasukan khusus ini juga memiliki masa pelatihan yang lumayan panjang, yaitu sekitar 7 hingga 8 bulan. Yang terbagi ke dalam 5 periode, yaitu pelatihan dasar selama 3 minggu, latihan inti selama 6 minggu, kemudian ada latihan intensif yang juga dikenal dengan Minggu Neraka. Latihan yang satu ini berlangsung selama 120 jam, terus menerus tanpa istirahat. Selanjutnya ada berbagai latihan taktikal, dan yang terakhir ada latihan taktis dalam kondisi nyata yang membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Nah, kecekatan pasukan khusus ini sudah dibuktikan dengan berbagai operasi yang mereka terlibat di dalamnya. Seperti operasi anti-pembajakan di Teluk Thailand, operasi anti-pembajakan di Teluk Aden dilepas pantai Somalia pada tahun 2009, Pertempuran Bako pada tahun 2013, dan yang paling terkenal yaitu penyelamatan tim sepak bola junior yang terjebak di sistem gua Nom Tam Luang Nang pada tahun 2018. Di operasi ini, sekitar 127 kota dan mantan kota Royal TNC Seals berhasil menyelamatkan ke-12 pemain junior tersebut bersama dengan asisten pelatih mereka dari gua yang rumit dan berbahaya itu. Sila sih, gua nih runtuh ya. 3. Paskal Paskal guys, Paskal ini di Malaysia ya. Pasukan khas laut atau yang biasa disingkat Paskal adalah pasukan operasi khusus utama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Pasukan khusus ini dibentuk pada 1 Oktober tahun 1983. Pasukan khusus yang satu ini adalah unit operasi khusus yang multifungsi, jadi tidak hanya berfungsi sebagai anti-terorisme, maritim, tetapi juga memiliki tugas dan peranan lain, seperti misi-misi pengintaian, aksi langsung, penyelamatan sandra, peran non-konvensional, peledakan bawah air, serangan target bernilai tinggi, dan masih banyak lagi. Paskal memiliki markas unit 1 di HMS Malaya Navy Base, Lumut, Perak, dan unit 2 di HMS Seri Sempurna Navy Base, Sempurna, Sabah. Nah, setiap prajurit yang ingin menjadi anggota Paskal harus melalui beberapa tahap pelatihan yang sangat berat. Beberapa latihan itu seperti lari sejauh 7,8 km dalam waktu hanya 24 menit. Berenang di laut terbuka sejauh 6,4 km dalam ukuran waktu kurang dari 2 jam, bertahan di dalam air dalam kondisi kaki dan tangan terikat hingga skydiving. Selain itu, anggota Paskal juga dibukali dengan berbagai skill, seperti bela diri, medis, bahasa asing, dan masih banyak lagi. Nah, tak diragukan lagi, pasukan Paskal ini adalah pasukan kelas elit yang diakui dunia. Pasukan khusus ini pun memiliki peran dalam berbagai operasi, seperti misi pengamanan di Kepulauan Spratly, berbagai misi perdamaian di banyak negara, seperti di Somalia, Angola, Timolestia, dan Lebanon, penyelamatan Sandra di Somalia, dan masih banyak lagi. 2. Naval Diving Unit Selanjutnya ada Naval Diving Unit yang merupakan unit pasukan khusus Angkatan Laut Negara Singapura. Yang satu ini memiliki julukan Edith Fragment dan moto, Nothing Stands in Our Way. Naval Diving Unit mulai aktif pada tahun 1971. Nah, sesuai namanya, Naval Diving Unit terdiri dari sekelompok penyelam yang direkrut dari jajaran Komando Angkatan Laut Negara Singapura. Pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Singapura ini secara teratur ditugaskan dengan operasi penyelamatan, pemengkaran ranjau bawah laut, komando, dan perang tipe Fragment, namun juga memiliki peran lain seperti VBSS, Perang Amfibi, Aksi Langsung, dan Pengintaian. Pasukan khusus yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Staff Diving Center ini, memiliki markas yang berada di Sembawang Camp, yang terletak di daerah utara negara Singapura. Sama seperti pasukan khusus lainnya, Naval Diving Unit juga memiliki pelatihan yang berat. Bahkan, saking beratnya, tingkat dropout dalam pelatihan untuk menjadi anggota Naval Diving Unit ini bisa mencapai 75 hingga 80 persen. Selain itu, para anggota Naval Diving Unit juga sering berlatih bersama pasukan khusus dari negara lain. Bukan, bukan dengan negara ASEAN, tetapi biasanya dengan Army Green Barrett dan Navy Seal Amerika Serikat, SAS Inggris, serta Spetsnaz dari Indonesia. Pasukan khusus ini pun memiliki peranan di banyak operasi, seperti di saat gempa dan tsunami Samudera India tahun 2004 di Perang Afghanistan, di Perang Irak, dan juga rekonstruksinya, serta dalam intervensi militer internasional terhadap ISIA. Sebelum kita ke nomor 1, kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka, maka jangan lupa juga follow aku di Instagram, karena di sana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik hampir setiap hari. Linknya ada di deskripsi. Dengan informasi darinya sangat bermanfaat bagi kita semua. 1. Denjaka Wow, Denjaka guys, my favorite team. Yang terakhir, ada di taseran Jalan Mengkara atau yang lebih dekat. Saya ada juga yang buat satu video reaction tentang pasukan Denjaka dan videonya ada di sebelah ini ya guys. Dan anda boleh tengok macam mana mereka punya latihan-latihan mereka ini boleh dikatakan sangat-sangat ekstrim lah. Nah, jika anda tahu pastikan anda nonton video itu ya guys. Kita sambung lagi. Kenal dengan sebutan Denjaka. Yang satu ini merupakan pasukan operasi khusus anti-terorisme elit Angkatan Laut Negara Indonesia. Para personil Denjaka merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan unik. Makan kemampuan satu personil Denjaka dipercaya setara dengan 120 tentara biasa. Unit pasukan khusus yang dibentuk pada tahun 1984 ini memiliki markas utama di Western Fleet Command Headquarters atau Co-Armabar di Jakarta. Nah, unit yang memiliki jurukan hantu laut ini sejatinya adalah detasmen gabungan yang dibentuk dari pesanan yang pilih dari dua pasukan khusus angkatan laut Indonesia lainnya yaitu Kopaska dan Yontai Vib. Jadi memang bisa dikatakan Denjaka yang paling elit dari yang elit. Denjaka memiliki beberapa tugas utama seperti operasi anti-terorisme, anti-sabotase, beach clearing, aksi langsung, anti-pembajakan, pengintaian, pengematan selancar, dan kombat SAR. Namun selain tugas terkait terorisme, Denjaka juga digunakan untuk keamanan VIP, bahkan tugas-tugas rahasia yang seringkali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI. Dalam melaksanakan tugasnya ini, para personel Denjaka mampu mendekati target melalui laut, bawa air maupun vertikal dari udara karena juga memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penerjun payung. Mereka ini boleh dikatakan pandai dalam semua keadaan semestinya dalam air, dalam atas darat ataupun udara mereka menguasai ketiga-tiga tempat ini yang menyebabkan mereka ini antara pasukan yang ter-elit di Indonesia. Tapi tak silap saya banyak lagi ikut tapi ini sahaja yang saya tahu. Jika ada lagi informasi yang anda ingin tambah, silah komen di ruangan bawah. Itu sambung guys. Nah, para calon personal Denjaka harus menyelesaikan pelatihan selama setidaknya 4 bulan yang disebut dengan PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Mereka dituntut untuk memiliki kesiapan operasional yang tertinggi, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan tingkat hak tertinggi. Selain itu, mereka juga diwajibkan memiliki IQ yang tinggi, serta dibekali ilmu kejiwaan hingga analisa situasi khusus. Dan inilah beberapa operasi yang Denjaka terlibat di dalamnya. Pemberontakan Dekimora. Banyak ya. Oke guys, setakat itu sahaja video reaction kita. Bagaimana? Apakah pendapat anda tentang video yang kita nonton tadi guys? Bagi saya, saya rasa sangat-sangat teruja tentang video yang saya nonton. Rupanya baru saya tahu ya, banyak ya tentera-tentera yang setiap tentera ini ataupun setiap askar-askar dari setiap negara ini mempunyai latihan yang berbeza. Lepaskanlah latihan yang berbeza. Tetapi tugas-tugasannya pun tak kira-kira berbeza juga. Macam Denjaka pasukannya dia punya tugasannya untuk macam lah sabotaj. Lepas tu macam ni kita tengok dalam video tadi guys. So, bagaimana akan pendapat anda? Jika anda nak memberi komentar ataupun informasi yang lebih lanjut, sila komen di ruangan bawah. Saya sangat mengalu-alukan anda komen di ruangan saya. Dan jangan pula lupa untuk anda subscribe. Tekanlah channel notification supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video ataupun konten-konten yang terkini. So guys, setakat itu sahaja video reaction kita. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!